Saya enggak menawarkan, tapi probability kara itu bisa aja, dan itu bagus ya. Kemungkinan kara itu bisa aja ya. Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu, barangkali yang hukusnya. Saya bilang saya juga belum memaham, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja, kira-kira begitu. Apa Bapak ada menawarkan untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies? Saya enggak menawarkan, tapi probability kara itu bisa aja, dan itu bagus ya. Kemungkinan kara itu bisa aja ya, kemungkinan kara itu bisa aja. Ini macam saya katakan dari awal tadi, kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memusiasikan, ini lawan, ini kawan, siapa yang bisa mendapatkan mafad? Bangsa ini, kita semuanya, kita rindu pada pikiran-pikiran seperti itu. Ya kalau enggak kita salah, pers juga salah. Ada fungsi peran kita kan untuk mengedukasi. Kalau enggak kita bahaya. Saya ingatkan pada waktu apel siaga, mungkin kalian ingat, musuh kita bersama itu bukan diantara kita satu sama lain. Atas dasar perbedaan pilihan, atas dasar perbedaan-perbedaan yang memang sudah kita miliki sebagai kenistayaan. Beda suku, beda agama, beda partai politik. Enggak, musuh kita itu kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan. Terus terang aja juga musuh kita kemunafikan itu. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.